Intro Oke, kembali lagi bersama dengan saya, Guru Online. Kali ini kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian di mana materi ini masih bagian dari bab yang ketiga yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan Asia. Sebelum kita memasuki materi ini lebih jauh, kita amati gambar ini terlebih dahulu. Silahkan kalian amati gambar ini, kemudian kira-kira apa yang terhentas di dalam pikiran kalian. Nah, betul sekali. Ini adalah gambar mengenai pemindahan peti kemas yang ada di Jakarta International Container Terminal atau yang sering kita kenal dengan JICT yang ada di Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, jadi silahkan kalian buat 5 pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengiriman peti kemas ini. Kemudian, kaitkan pertanyaan tersebut dengan konsep pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi antar daerah, dan antar negara ASEAN. Nah, jadi itu tugasnya. Silahkan kalian buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar yang sudah ditampilkan ini ya. Oke, paham? Nah, ada pun pokok materi yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang keempat, permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Satu, kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Nah, jadi itu tulisannya sedikit kepotong ya. Harap maklum ya. Oke. Nah, apakah kalian masih ingat? Pada saat kelas 7, itu kan kalian sudah mempelajari mengenai bahwa manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia di dalam kehidupannya. Pemunuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau menikmati suatu barang. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan yang berbeda ini menciptakan permintaan. Nah, pada waktu kelas 7, kita sudah membahas mengenai konsep permintaan. Kira-kira, apa itu permintaan? Nah, kurang lebih permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jadi di dalam hal ini, kita bisa melihat perbandingan permintaan yang terjadi antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Yang pertama, kita lihat, telpon pintar bukan hal penting bagi masyarakat desa. Sedangkan, bagi masyarakat kota, telpon pintar adalah hal yang penting. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat desa, pupuk dan perangkat pertanian itu adalah hal yang sangat penting. Sedangkan, masyarakat kota cenderung membutuhkan hasil-hasil pertanian. Kemudian, yang berikutnya, masyarakat desa menghasilkan produk pertanian. Sedangkan, masyarakat kota memiliki keterbatasan dalam menghasilkan produk pertanian. Kemudian, masyarakat desa memiliki keterbatasan dalam menghasilkan produk elektronik. Sedangkan, masyarakat kota itu umumnya menghasilkan produk elektronik. Itu dia. Nah, jadi ini adalah contoh permintaan yang terjadi antar ruang yang berbeda antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kemudian, yang B itu adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam hal penawaran. Nah, kamu juga sudah mempelajari pada kelas 7 mengenai penawaran, kan? Ada yang masih ingat? Apa itu penawaran? Betul sekali, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, jadi kamu juga sudah mengetahui, kan, bahwa suatu wilayah itu membutuhkan benda atau produk yang tidak mampu dihasilkan oleh wilayah tersebut. Nah, jadi wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam tertentu ini akan menawarkan sumber daya alam tersebut. Apabila wilayah lain membutuhkan sumber daya alam yang ditawarkan, maka akan terjadi interaksi antar dua wilayah. Suatu wilayah akan menawarkan produk dan jasa yang didukung antara lain oleh keunggulan alam dan keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Misalnya, wilayah A memiliki kelebihan padi, kemudian wilayah B memiliki kelebihan jagung. Bagaimana cara mereka memulih penawaran suatu barang tersebut? Yaitu dengan cara melakukan interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Wilayah Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam. Seperti yang kita tahu bahwa sumber daya alam ini tidak harus berbentuk benda. Kekayaan alam ini termasuk keindahan alam itu sendiri. Indonesia memiliki berbagai wilayah yang indah serta keunikan pesona alam yang memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, jadi pesona alam ini dapat pula menjadi keunggulan suatu wilayah. Contohnya, kita yang ada di Kutai Barat memiliki keunggulan dalam hal budaya dan wisata. Ini adalah salah satu keunggulan yang bisa kita tawarkan untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Kutai Barat. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat pengertian pelaku ekonomi. Apa sih pelaku ekonomi itu? Jadi pelaku ekonomi itu adalah individu atau lembaga yang terlibat di dalam proses kegiatan ekonomi. Diingat, pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, siapa saja yang menjadi pelaku ekonomi? Yang menjadi pelaku ekonomi di sini adalah produsen, distributor, dan konsumen. Kemudian secara lebih khusus, pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, dan pemerintah dan masyarakat. Nah, ada yang masih ingat apa yang disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen? Oke, sebelum kita lebih jauh menjelaskan mengenai ini, kita harus mengerti dan paham apa itu produsen. Produsen itu adalah orang yang membuat barang. Sedangkan distributor itu adalah orang yang menyalurkan barang. Konsumen adalah orang yang menggunakan barang. Diingat baik-baik ya. Oke? Nah, jadi di dalam melakukan kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi ini saling berinteraksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Rumah tangga keluarga ini membeli barang-barang konsumsi dari rumah, dari rumah tangga perusahaan. Sebaliknya, rumah tangga perusahaan dapat membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga keluarga, seperti tenaga kerja dan tanah. Rumah tangga perusahaan membayar pajak kepada pemerintah, dan sebaliknya, pemerintah membangun berbagai macam sarana dan prasarana umum untuk kepentingan rumah tangga keluarga ataupun rumah tangga perusahaan. Rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan pemerintah dapat mengekspor barang ke luar negeri. Sebaliknya, masyarakat luar negeri juga mengimper barang dari pemerintah atau rumah tangga perusahaan.